Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alimuhammad wa ajjil faruja alimuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita lanjutkan kajian kita mengenai Ma'rifatul Nafas sebagai jalan terbaik menuju walayah Kita masih dalam pembahasan kita tentang hadis dari Imam Ja'far As-Saudiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih pada pembahasan kita yang pertama tentang hakikat Ubudiah yang pertama menurut penjelasan Imam Ja'far As-Saudiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu Ini adalah hakikat Ubudiah Dalam diri kita masing-masing yang pertama dari tiga hakikat Ubudiah Pengenalan hakikat Ubudiah ini pencarian hakikat Ubudiah ini merupakan hal yang perlu dilakukan agar kita memperoleh cahaya ilmu dari Allah Pada malam Jumat yang lalu Malam delapan tulijah kita telah menjelaskan Tiga derajat infab atau tiga derajat sodakoh dari Ayatullah Muhammad Bagir Tahriri Hari ini kita akan lanjutkan Saya akan mengulang sedikit tentang tahap ketiga yaitu tahapan infab hak kuliyakin Secara ringkas sebelumnya tahapan infab hak kuliyakin ini Ini seseorang secara rasional sudah yakin akan keutamaan infab hakikat dan ia melaksanakan infab hak itu sesuai dengan ilmunya Namun disini sang hamba masih kuat rasa pemilikannya terhadap hartanya Sehingga ada keengganan setiap kali berinfab hak Pada tahapan berikutnya Saya yakin seorang hamba telah melewati keyakinan rasional tentang kebenaran infab hak Dan lebih memahami bahwa infab hak ini adalah satu keharusan baginya untuk mencapai kesempurnaan dirinya Sehingga untuk tasbid, untuk mengisbat, untuk mencapai ma'rifatun nafas, untuk mencapai keriduhan Allah Dia melakukan infab dan keadaannya ketika infab lebih ringan ketimbang orang-orang yang masih dalam tahap ilmu liyakin Nah kemudian tahap berikutnya adalah tahap hak kuliyakin Saya ingin membacakan penjelasan Ayatullah Muhammad Tahriri secara lebih detail tentang tahapan infab hak kuliyakin ini Setelah pejalan rohani atau seorang hamba menggunakan semua kemampuan kediriannya atau eksistensinya Baik itu kemampuan rasional atau kognitif maupun kemampuan fisik Lahir maupun batin Sambil selalu percaya bahwa Pemilik sejati atau malik Malik sejati dari diri mereka adalah Allah Sebagaimana yang kita ulang-ulang dalam bacaan al-fatihah Maliki yaumiddin Yang menurut penjelasan yang merujuk pada tafsir tasnimnya Ayatullah Jawa di amuli Makna maliki yaumiddin ini sebetulnya Tidak hanya Pemilik atau penguasa sejati hari kiamat Tapi penguasa sejati sebenar eksistensi Yang menurut penjelasan Imam Khomeini Bahwa dalam al-fatihah Maliki yaumiddin ini Mungkin bisa dimaknakan sebagai Pencapaian makom tauhidzat Bahwa yang memiliki semuanya Adalah Allah Nah jadi disini dirujuk oleh Ayatullah Muhammad Bakir Tahriri Bahwa Setelah pejalanan ruhani ini Menggunakan semua kemampuan eksistensinya Baik rasional maupun fisik Baik lahir maupun batin Nah sambil senantiasa percaya Bahwa pemilik sejati mereka Atau malik mereka yang sejati Adalah Allah Dan dia menggunakan Semua kemampuannya itu Di jalan Allah Di jalannya Untuk mencapai keriduan Allah Dan tidak puas Hanya dengan melakukan Infak kekayaan lahirnya Di jalan mencari keriduan ilahi Jadi Dia enggak berpuas diri Ketika dia sudah melakukan infak Dengan kekayaan lahirnya Karena pada dasarnya infak itu Tidak hanya Kekayaan lahir Saya masih ingat Almarhum guru kita Kesemua Syed Sagdaf Al-Jufri Ketika saya mengunjungi beliau di Solo Mengatakan bahwa Makna Wa mimma rozakna hum yung fikun Yang ada di Surat Al-Baqarah Dia menjelaskan bahwa Wa mimma rozakna hum itu Tidak terbatas pada Kekayaan lahirnya Tapi malah adalah Ma'arif Atau ma'arifat-ma'arifat Atau pengetahuan-pengetahuan Menurut Syed Sagdaf Al-Jufri Waktu menjelaskan Pemahaman ayat tersebut Orang-orang arif Itu Mengejar-ngejar murid Mencari murid Mencari orang yang bisa Kepadanya ia berbagi Pengetahuannya Jadi Alih-alih Kita semua Selalu berpikir bahwa Seorang murid itu harus Berkhidmat pada gurunya Orang-orang arif Ya Sebagai contoh Mungkin beliau sendiri Atau Maha guru yang kita cintai Allah Ya Rahmus Sajaluddin Rahmat Kita rasakan betul Perkhidmatannya Kepada seluruh muridnya Menginfakan seluruh Ma'arifat Atau pengetahuannya Dengan sebenar-benar Dengan cara yang sebaik-baiknya Dan tentu Para guru kita Yang lain juga Terkhusus Tentunya adalah Hanjang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan keluarganya yang suci Salamualaikum Ahlulbat Alaihimussalam Para para nabi Para orang suci Para guru kita semua Bagi mereka semua Al-Fatihah Tasbuku Salawat Assalamualaikum Jadi tidak puas Hanya melakukan infak Kekayaan lahiriah Saja Di jalan mencari Keriduan ilahi Melainkan melakukan infak Secara komprehensif Nah ini nanti akan kita lihat Apa itu infak secara komprehensif ya Jadi total Karena semua yang dimilikinya itu Sebetulnya adalah Dari Allah Apakah hartanya Apakah hartanya Apakah ilmunya Apakah senyumnya Apakah kemampuannya Untuk membalas salam Kepada Setiap orang Menyampaikan salam Itu semua milik Allah Nah menurut Ayatullah Muhammad Apakah kirta hari ini Kalau ini semua telah dilakukan Allah akan menghilangkan Lebih banyak Selubung dari wajah hatinya Dan membuatnya mencapai tingkat Pencerahan Tingkat pencerahan Bahasa Inggrisnya Enlightening Yang lebih mendalam Mencapai tingkat Kesadaran ilahi Yang lebih mendalam Tingkat apa itu Nah beliau menjelaskan Lebih lanjut Yaitu mencapai tingkat Dimana Dia Melihat tindakannya sendiri Dimiliki oleh Allah Jadi Tindakannya Infaknya Ketika ia mengajar di kelas Misalnya Kelas offline Maupun kelas online Kelas Luring Ataupun daring Itu semua tindakannya Dimiliki oleh Allah Dan Tunduk kepadanya Ia menganggap Dirinya Dan semua yang ia miliki Adalah milik Sang paha pemiliknya Yaitu Allah Dan pengendalinya Karena itu Karena semua itu milik Allah Ia menghabiskan segala hal Termasuk kekayaan Yang Allah perintahkan Itu harus Di belanjakan Di jalan Allah Nah ini menjelaskan Apa yang Dikatakan oleh Imam Aswatiq Salam Mula Alayh Pada Karakter pertama Hakikatul Al-Budiyah Dalam Diri kita Dari tiga Karakter Hakikatul Al-Budiyah Menurut penjelasan Imam Jafar Aswatiq Salam Mula Alayh Pada Unwan Al-Basri Apa kata-kata itu La Yarul Abdu Linafsihi Tidaklah Sang hamba itu Melihat Untuk Dirinya Fima Khawalahul Lohu Dalam Apa-apa Yang Allah Karuniakan Kepadanya Milkan Pemilikan Lianal Abid Karena Sesungguhnya Hamba-hamba Layakunul Lahum Milkun Mereka itu Tidak Memiliki Pemilikan Tidak ada Pada Hamba-hamba itu Pemilikan Ya Rauna Mereka Maksudnya Hamba-hamba itu Melihat Ya Rauna Mala Mereka Melihat Harta Malallah Harta Allah Ya Mereka Meletakkannya Khaisu Amarohum Lohubih Dimana Saja Dimana Saja Allah Berintahkan Mereka Untuk Meletakkannya Al-Nabi Wali Salawat Allah Salam Muhammad Allah Nah itu Adalah Keadaan Yang disebut Derajat Infak Hakkul Yakin Masih dalam Penjelasan Derajat Infak Hakkul Yakin Ayatullah Muhammad Bakir Tahriri Mengutip Surat Al-Tawbah Ayat 104 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam Ya'lamu Tidakkah Mereka Mengetahui Bahwa Allah Menerima Tawbat Hamba Hambaknya Dan Menerima Sodakoh Menerima Kalau disini Diterjemahkan Menerima Sakatnya Kalau dalam Bahasa Arab Dan menerima Sodakot Menerima Sedekah Sedekah Dan bahwa Allah Maha Penerima Tawbat Lagi Maha Penyayang Jadi Dari Ayat Yang dikutip Ini Mereka Sama Sekali Tidak Mencari Balasan Lagi Dari Sedekahnya Karena Karena Ini Dasar Sekali Kalau Pada Hakkaknya Yang Menerima Sodakoh Itu Allah Itu Sendiri Baya Hudus Sodakoh Jadi Kalau Seseorang Itu Menginfakkan Hartanya Di jalan Yang Diperintahkan Allah Misalnya Membelanjakan Hartanya Untuk Membayar Sekolah Anaknya Dengan Niat Ikhlas Karena Allah Sebelum Sampai Ketangan Anaknya Dan Sebelum Sampai Ketangan Yang Berwenang Di sekolah Yang Menerima Infak Yaitu Belanja Berupa Membiaya Sekolah Untuk Anak Tidak Untuk Membanggakan Diri Supaya Anak Saya Menjadi Orang Terhebat Supaya Saya Bisa Membangga Bakakan Anak Saya Nah Ini Yang Paling Bahaya Tapi Ikhlas Karena Allah Agar Ia Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lebih Bertakwal Lebih Bermanfaat Untuk Umat Manusia Maka Yang Menerima Uang Itu SPB Itu Bukan Anaknya Bukan Juga Sekolahnya Tapi Allah Langsung Ini Dasar Sekali Subhanallah Walhamdulillah Walau Akbar Walau Akbara Walau Akbara Allah Kalau Seorang Suami Memberikan Belanja Pada Istrinya Dengan Niat Karena Allah Karena Ini adalah Kewajiban Seorang Suami Untuk Memberikan Belanja Pada Istri Dan Keluarganya Maka Sebelum Uang Itu Diterima Oleh Istrinya Yang Menerima Itu Allah Demikian Juga Infak Infak Bebelanja Belanja Yang Wajib Seperti Humus Sakat Maupun Memberikan Sedekah Kepada Yang Memang Berhak Ada Ada Sebuah Kisah Yang Membekas Di Hadis Saya Baca Waktu SMA Di Salah Satu Karya Dari Imam Al-Ghazali Kalau Menurut Ayatullah Muhammad Bagi Bicat Yang Bisa Dibaca Dalam Buku Karya Ayatullah Syekh Muhammad Re-Shahri Imam Al-Ghazali Ini Maupun Ibn Arabi Ini Adalah Penganut Masyab Ahlul Baid Salam Allah Al-A'i Paling Tidak Kalau Dilihat Dari Ajaran Ajarannya Sangat Sulit Untuk Tidak Memasukkan Mereka Berdua Sebagai Penganut Ajaran Ahlul Baid Al-A'i Mus Salam Jadi Dalam Kitab Imam Ghazali Itu Dikisahkan Pada Suatu Saat Bani Israel Mau Mengundang Tuhan Menjamu Tuhan Nabi Allah Musa Mengatakan Ya Mereka Membuat Perjamuan Ditunggu Tunggu Lama Akhirnya Mereka Kecewa Tuhan Kok Tidak Datang Mereka Komplain Kenapa Tuhan Tuhan Tidak Datang Dalam Perjamuan Yang Sudah Kami Siapkan Ini Kemudian Allah Memberitahukan Melewati Nabi Allah Musa Salam Allah Tadi Waktu Perjamuan Itu Ada Seorang Pengemis Datang Seorang Fakir Yang Datang Dia Membutuhkan Makanan Kalian Tidak Memberinya Padahal Itu Aku Kata Tuhan Ini Saya Sampaikan Tidak Bilafdi Tidak Lafaznya Akurat Tapi Bilmana Padahal Orang Yang Membutuhkan Itu Sebetulnya Hakikatnya Adalah Tuhan Dalam Arti Kalau Sekiranya Orang-orang Yahudi Pada saat itu Memberimakan Orang yang Membutuhkan Itu Itu Artinya Mereka Sudah Menjamu Tuhan Jadi Orang Yang Mencapai Derajat Hakul Yakin Ini Metahui Bahwa Pada Kekatnya Dalam Setiap Infak Itu Bahkan Yang Menerimanya Itu Adalah Langsung Allah Itu Sendiri Dan Ini Diperkuat Saya Akan Bacakan Salah Satu Riwayat Mungkin Ya Ini Dalam Tulisan Yang Disusun Oleh Muhammad Rizhari Dalam Misanul Hikmah Menjelaskan Surat At-Taubah Ayat 104 Ini Tadi Ya Dari Imam Saudik Salam Mula Alaih Dia Mengambilnya Dari Biharul Anwar Jus 96 Ayat 134 Hadis 68 Dari Imam Saudik Alaih Salam Inna Allah Tabar Wata Ala Yatul Sesungguhnya Allah Berfirman Mamin Sya'in Illa Wakot Wakaltu Man Yak Biduhu Goiri Segala Sesuatu Telah Aku Wakilkan Kepada Yang Mengambilnya Selain Aku Illa Sodakoh Kecuali Sedekah Ba'ini Atalak Kofuha Maka Sesungguhnya Aku Mengambil Dalam Kurung Sendiri Tutup Kurung Sedekah Itu Bia Di Dengan Tanganku Talak Kofan Secara Cepat Nah Jadi Ribayat Ini Menjelaskan Apa Yang Ada Di Surat Taubah Ayat 104 Ini Jadi Jelas Tullah Muhammad Bagit Hariri Karena Itu Dengan Pandangan Seperti Ini Ia Tidak Mencari Balasan Infak Yang Telah Ia Lakukan Hal Tersebut Adalah Ia Tidak Melihat Dirinya Independen Dalam Infak Namun Ia Melihat Bahwa Bahkan Perbuatan Infak Ini Sedekah Ini Tergantung Pada Allah Juga Adalah Perbuatan Allah Dan Penerima Sedekah Itu Allah Juga Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ilah Allah Walau Abad Walau Hawla Walau Quata Ila Billah Alil Adin Sebagai Hasil Bukan Hanya Infak Itu Tidak Sulit Baginya Namun Demikian Ia Mendahului Yang Lain Dalam Melaksanakan Perbuatan Ini Wassal Allah Sayyidina Muhammadin Ba'ali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Kajian Salah Walayah Mengenai Makom Infak Hakul Yakin Pada Malam Jumat 15 Sulhijah Yang Mulia Ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Marilah Kita Kirimkan Pahala Dari Majelis Yang Mulia Ini Bagi Nabi Besar Dan Keluarganya Yang Suci Dan Leluhurnya Dan Para Nabi Para Orang Soleh Para Soleh Sidikin Suhada Dan Ulama Al-Mukhisin Al-Mukhwasin Bi Muhammadin Walid Tohrin Terutama Seluruh Guru-guru Kita Allah Yarham Beserta Bunda Syed Skafal Jufri Syed Husin Al-Habsi Dan Seluruh Guru-guru Kita Yang Lain Mula Kepada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Terkhusus Juga Kepada Para Al-Marhumin Diantara Kita Dan Terkhusus Kepada Bapak Allah Yarham Baharudin Bintangsi Ayah Anda Dari Bapak Guru Kita Semua Ustaz Syafsuddin Baharudin Mudah-mudahan Beroleh Syafaat Anjir Nabi Sallallahu Sallam Dan Keluarganya Diluaskan Kukurnya Mendapat Sebaik-baik Keperkahan Dari Bulan Yang Sangat Mulia Ini Dan Telah Dikumpulkan Beserta Orang-orang Yang Ia Cintai Dari Para Buruknya Dari Junjungannya Maupun Dari Seluruh Keluarganya Dan Pula Bada Seluruh Al-Al-Mahumin Kita Yang Lain Mudah-mudahan Pula Melewati Majlis ini Semua Hajat-hajat Kita Dikabulkan Yang Terhutang Dibu Maikkan Utangnya Yang Kesulitan Diantaskan Allah Kesulitannya Yang Sedang Berduka Diringankan Allah Kedukaannya Pulang Untuk Seluruh Kau Muminin Dan Muminat Muslim Muslimat Mudah-mudahan Pula Pandemi Segera Dihinankan Dan Seluruh Kepertahanan Beserta Seluruh Kau Muslim Muslimat Muminin Seluruh Umat Manusia Al-Fatihah Tasbihku Salawat Kau Masih Allah 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 Salli Al-Muhammad Al-Muhammad Al-Amalin Salli Shubatah Watawafami Al-Muhammad Waskini Min Khawdi Masruban Rawiyan Sa'i Ghandhari'an La Asma'u Ba'dahu Abadah Inna Ka'ala Kulli Syai'in Qadir Quahumma Fakama Amantu Bi Muhammadin Walam Aroh Ka'arifni Filjinani Wajah Allahumma Balihu Wa Madin Anni Tahiyyatan Kasi Ratan Wasalamah Walhamdulillah Rabbil Alamin Selamat Tersiap Untuk Berayakan Khadir Khum Hari yang sangat Mulia Hari dimana Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Bahwa Siapkan Kepemimpinan Kepada Maulana Amir Al-Muhminin Salam Allah Alayhi Selamat Berbahagia Di bulan Haji Ini Mudah-mudahan Kita semua mendapat Berikan Aroh Fah Khadir Kum Dan Haji Dan Selantiasa Dalam Lindungan Kecintaan Doa Dari Sohikus Saman Ajar Allah Baru Jauh Syari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh